Halo selamat pagi Sabtu masih kerja ya disini di garasi ini dia yang kemarin traktor head atau kepala trailer dari MAN truk Eropa kita lihat muatannya yang kemarin si bongsor Tadano ini akan kita mobilisasi ke daerah yang cukup ekstrim tracknya kemarin itu di video sebelumnya sambung ekor doli apa itu doli disini kita doli itu ekor trailer yang sangat landai sangat ceper untuk mengangkut yang ekstra besar seperti crane dan aksesoris crane yang besar-besar biasanya disini kita pakai tiga macam ekor ada high bed ada low bed dan terakhir ada si doli high bed itu biasanya kita sering lihat di jalan ekor trailer yang biasanya untuk mengangkut container dan low bed itu agak tinggi dari doli kemarin itu kita lihat ada ban-ban yang atau roda yang dilepas itu ini dia bannya si doli disini kita kalau doli itu sistemnya bongkar pasang kalau ada muatan si roda ini kita lepas dulu baru ada tangganya kita siapkan tangga disini dan lampunya juga kita sistemnya bongkar pasang jadi ekstra ya kalau kalau doli ini nah untuk keamanan di jalan kita sudah ikatkan si tadano ini dengan rantai-rantai yang ada disitu kita kaitkan ke sisi-sisi doli kita tujuannya apa tujuannya agar dia safety di jalan tidak tidak goyang check out trigger juga kita sudah diturunkan nah ini agar stabil tidak goyang-goyang pada saat dimobilisasi oh iya sebenarnya kita teleskop si tadano ini biasanya kita ada di depan tetapi karena kemarin kita coba untuk muat ke apa posisinya di depan teleskopnya ternyata dia mentok di stelling remover itu di tractor head makanya kita sepakati untuk teleskopnya di belakang agar tidak berbahaya di sana agar tidak mentok ya ini akan dimobilisasi ke daerah pegunungan ya disewa oleh salah satu perusahaan migas swasta oke sebelumnya unit ini kerja di daerah cilamaya di workshop ini masuk dua minggu kemarin kita disini habis kerja di cilamaya dia mengalami perbaikan ya mulai dari bodi repair hingga servis berkala peramajaan semuanya total kita kerjakan di workshop cerbon ini dia pokoknya ini sebelum kita kirim ke pihak penyewa kita pastikan unit ini prima dan sehat untuk kerja oke cukup sekian saja nanti kita lanjut di video selanjutnya terima kasih